Provinsi Kepulauan Bangka Blitung, khususnya Bangka Tengah, merupakan kawasan penambangan biji timah dan banyak lahan bekas tambang timah yang tidak produktif lagi. Untuk itu guna memanfaatkan lahan ekstambang yang ada. Mahasiswa Universitas IAIN Abdul Rahman Sidik Bangka Blitung bekerjasama dengan Pogdarwis Lubuk Besar mengolah lahan bekas tambang tersebut menjadi kawasan agrowisata. Kawasan tersebut dipilih menjadi kawasan agrowisata setelah melihat potensi yang ada di kawasan tersebut sangat mendukung untuk kawasan agrowisata dan mempunyai potensi wisata alam lainnya. Nah kami juga melihat lingkungan di sini juga tidak sangat memprihatinkan karena lahan-lahan ini di pinggir jalan otomatis nantinya akan mengganggu pemandangan masyarakat yang lewat atau turis-turis yang ingin ke wisata tanjung berikat. Nah oleh karena itu kami inisiatif untuk membuat lahan ini menjadi hijau kembali agar enak dipandang oleh masyarakat. Namun yang lebih penting lagi dalam pemanfaatan lahan ekstambang untuk dijadikan kawasan wisata adalah dukungan dari masyarakat dan pemerintah daerah agar wisata di kawasan ekstambang dapat berkembang dengan baik. Dari Koba, Bangka Tengah, Doni, TVRI Bangka Belitung melaporkan.